Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys dengan saya Nerta Cahdeso oke guys di vlog kali ini guys seperti biasa saya akan berbagi seputaran pohon sengon atau yang sering orang nyebut itu kayu sengon guys di belakang saya kalian bisa lihat sendiri pertumbuhan sengonnya gak stabil kenapa karena ini cara menanamnya yang menurut saya salah guys kenapa saya bilang salah guys ya karena nanamnya orangnya ini guys rapat bisa dikatakan ini 1 meter 1 meter persegi guys jadi ini kesana ini banyak guys pertumbuhannya gak bagus oke akan saya lihatkan guys ya oke guys disini akan saya lihatkan pada kalian coba perhatikan pohon ini guys ini lumayan besar yang ini lumayan besar ini besar jadi pinggirannya saja yang besar ini guys ini jaraknya guys 1 meter persegi kayaknya guys coba bayangkan dari pohon ini kesini ini cuma selangka guys kaki saya sedikit lagi sampai nah inilah kalau cara menanamnya jaraknya itu terlalu rapat guys jadi terlalu mepet ini ini 1 meter persegi ini guys menanamnya tapi ini punya orang ya guys ini bukan punya saya bayangkan ini lihat perhatikan juga di atas guys ini jarang perawatannya ini perawatannya gak stabil sehingga ranting-rantingnya pun banyak yang besar-besar di atas tuh perhatikan jadi sebaiknya ini masukan buat kalian ya kalau mau menanam sengon itu guys jadi jangan terlalu rapat karena saya pribadi juga sudah pernah ngalami guys jarak 1 meter setengah yang saya pakai gitu guys gitu pun pertumbuhannya gak stabil coba ini lihat guys padahal ini saya pasti ini bareng nanamnya ini sama ini ini cuma pinggirannya saja yang besar guys saya yakin ini nanamnya bareng guys ini jadi kerdil guys pohon makanya jangan terlalu ambisi karena rapat nanti banyak dapatnya pohon jangan seperti itu guys hitungannya sama juga yang seperti saya paparkan di video saya sebelumnya setelah kita melakukan penjarangan di usia 3 tahun atau 4 tahun banyak juga yang terbuang jadi ini kalau ditebang guys kalau dilakukan penjarangan ini yang kecil-kecil ini jadi pohonnya cuma tinggal pinggirannya ini saja cuma tinggal pinggirannya ini saja sama pinggir sana guys ini saya rasa orangnya terlalu berambisi nanamnya jadi lahannya sempit dikasih kayu banyak biar dapatnya kayunya banyak gitu mungkin guys tapi itu cara yang salah ini juga buang-buang pupuk selama ini kan guys yang pasti dulu juga dipupuk ini jadi kalau pertumbuhannya kayak gini kan gak bisa sudah suatu gambaran buat kalian sebelum menanam sengon sebaiknya janganlah gunakan jarak yang terlalu dekat atau mepet jadi pertumbuhannya juga gak maksimal guys rantingnya juga ini gak keurus guys jadi banyak di atas ini peranting-rantingnya lihat pohonnya aja udah gimana gitu perasaan gak enak guys jadi oke vlog kali ini guys sampai disini duduk semoga video ini dapat membantu kalian menjadi gambaran buat kalian bagi siapa yang baru mau melangkah menanam sengon oke sampai ketemu di vlog selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax